Menghadap cermin, Ling Han mengaduk darah di tubuhnya, dan tiba-tiba, aura lavender muncul di sekelilingnya. Setelah mengubah darah, energi darah ungu. Saat esensi hidupnya meningkat, energi darahnya akan menjadi semakin ungu. Setelah ungu mencapai tingkat tertentu, ia akan dapat memengaruhi transformasi kedua, dari darah ungu menjadi darah hitam, yang merupakan kondisi transformasi darah kedua, kolom koagulasi energi. Ling Han menghembuskan napas, dan merasakan kekuatan di sekujur tubuhnya, bahkan jika sebuah gunung besar runtuh, dia bisa menghancurkannya berkeping-keping dengan satu pukulan. Rasa kekuatan seperti itu luar biasa. Ling Han sedikit menutup matanya, di dunia Yuan, dia telah lama terbiasa memiliki kekuatan besar, dan sekarang dia akhirnya mendapatkan kembali perasaannya. Sekarang kita telah sampai pada langkah kedua, dan kita masih tiga langkah lagi. Namun, ini hanya dunia seni bela diri saat ini, siapa yang tahu ada berapa banyak alam di luar alam yang tercerahkan. Tapi ini jauh lebih baik, selama tidak ada orang yang lebih kuat, maka keadaan tercerahkan tidak terkalahkan. Isi kembali kekuatanmu dulu. Ling Han menyiapkan beberapa pil peremajaan di tangannya, yang dapat dengan cepat mengisi kembali kekuatan rahasia, tetapi itu hanya berlaku untuk kondisi pertukaran darah. Setelah dia mengambil satu, kekuatan rahasia lahir dan menyebar di tubuhnya. Namun, kekuatan rahasia yang dihasilkan oleh Hui Ki Pil berasal dari pil itu sendiri. Bagi Yu Ling Han, kekuatan semacam ini terlalu rumit. Jika bertahan lama di dalam tubuh, itu seperti menyembunyikan kotoran di dalam tubuh, yang mana akan berbahaya. Mari kita selesaikan dulu, perasaan hampa yang utama terlalu tidak nyaman. Melangkah ke alam pertukaran darah, ini adalah lompatan maju dalam tingkat kehidupan, yang tidak hanya meningkatkan kekuatan, tetapi juga kekuatan kesadaran spiritual. Ling Han berkomunikasi dengan dunia batin lagi, tetapi menemukan kekecewaannya bahwa dia masih tidak bisa mengkomunikasikan pikirannya dengan orang-orang di dalam, tetapi kekuatan menjentikan menjadi lebih kuat. Ini tentu saja memberinya motivasi yang kuat, selama jiwa menjadi lebih kuat, dia pasti bisa berkomunikasi. Selangkah demi selangkah, begitu dia menerobos, Ling Han memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya, dia dapat memperoleh sebagian dari keterampilan mengubah darah dari kitab suci abadi, misalnya, dia perlu mempelajari formasi baru untuk memenuhi persyaratan kultivasi dari tingkat perubahan darah, artinya. Sayangnya, waktu benar-benar tidak cukup. Keesokan paginya, Ling Han menyerap kekuatan langit dan bumi untuk mengisi tubuhnya yang kosong. Kekuatan langit dan bumi masih yang paling perkasa, bahkan jika ranah Ling Han telah ditingkatkan, kekuatan langit dan bumi masih seperti lautan luas, dan tidak ada perasaan bahwa itu tidak cukup. Setelah setengah jam, Ling Han merasa cemas bahwa dia masih belum bisa mengisi kembali kekuatan rahasia di tubuhnya. Sepertinya butuh satu atau dua hari lagi. Cobalah kekuatan tempurmu saat ini. Ling Han pergi ke tempat latihan, dia sangat ingin tahu apa yang telah dicapai oleh kekuatannya saat ini. Dia sengaja pergi ke sana pada malam hari, menghindari orang, dan menguji kekuatan rahasia, kekuatan fisik, dan nilai totalnya satu per satu. Dari segi kekuatan rahasia, peningkatannya sangat besar, mencapai 1,6 juta jin, dan kekuatan fisik hanya meningkat sedikit, 1,2 juta jin, dengan nilai total 2,8 juta jin, perpaduan sempurna. Lompatan tingkat kehidupan adalah yang terbesar dalam perwujudan kekuatan rahasia, tetapi peningkatan kekuatan fisik adalah proses air yang menetes melalui batu, yang perlu diakumulasikan secara perlahan. Meskipun masih ada beberapa batu awan merah di tangan Ling Han sekarang, jumlahnya sangat kecil, dan sangat tidak mungkin baginya untuk meningkatkan kekuatannya seperti sebelumnya, dengan 100 ribu kati. Oleh karena itu, Ling Han harus mengkhawatirkan sumber daya kultifasi lagi, dan, dengan keterampilan fisik dan kekuatan rahasia, tekanannya semakin besar. Tidak mungkin, bagaimana jalan terkuat bisa mudah dilalui. Dia mencoba kekuatan ledakannya lagi, dengan darahnya yang mendidih, bonus kekuatan setiap orang berbeda, mungkin berlipat ganda, tetapi mungkin juga berlipat tiga. Ini ada hubungannya dengan keterampilan yang dia kembangkan, dan juga dengan bakatnya sendiri, jadi Ling Han tidak tahu seberapa besar kekuatan yang bisa dia ledakan. Darahnya mendidih, dan tiba-tiba, darah di sekujur tubuhnya mengalir dengan kecepatan 10 kali lipat, mengirimkan kekuatan dahsyat ke setiap sudut tubuhnya. Tak heran jika setelah darah mendidih, kekuatannya akan meledak. Namun, metode peningkatan kekuatan ini levelnya cukup rendah, dan paling banyak hanya bisa tiga kali lipat. Kata Ling Han dalam hatinya, tapi tinjunya sudah diayunkan. Ledakan, nilai dinamometer langsung berubah drastis, namun segera stabil. 480 ribu kati. Tiga kali lipat peningkatan daya. Ling Han tersenyum, meskipun dia penuh percaya diri, dia masih perlu membuktikannya melalui fakta. Dalam hal ini, ditambah kekuatan fisik, ledakan terkuatnya adalah 6 juta kati. Ling Han berlatih monster monkey fish lagi, ranahnya telah meningkat, dan kekuatan berbagai teknik tentunya juga berbeda. Tinju monkey monster terbuka, dan tinju Ling Han ditutupi dengan lapisan darah, yang meningkatkan kekuatan teknik tinju, dan superposisi kekuatan tiba-tiba dinaikkan menjadi bobot 25. Dengan teknik saudara monkey, ini bisa mencapai 30 berat sampai menakutkan. Untungnya, Meridian Ling Han telah berkembang pesat, jika tidak, di bawah pelepasan 30 lapisan kekuatan, itu benar-benar tidak akan mampu menahan pemborosan beberapa kali. Lihatlah langkah pesawat ulang alik lagi. Ling Han berlari dengan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatan fisiknya, kecepatannya saat ini telah menembus kecepatan suara yang hampir 1,3 kali lipat. Jika dia memulai langkah ulang alik lagi, kecepatan ledakannya telah mencapai 2,1 kali. Dua kali kecepatan suara, ini sebanding dengan alam tulang ekstrim. Fisiknya saat ini cukup kuat untuk menahan perlawanan yang dibawa oleh kecepatan suara 2 kali lipat, jadi yang memengaruhi ledakannya hanyalah jumlah total kekuatan rahasia, kekuatan fisik mudah ditangani, dan pemulihan hanyalah sebuah kata. Tentu saja, ketika kekuatan fisiknya menjadi semakin kuat, kebutuhan makanannya secara alami menjadi semakin tinggi. Daging biasa pasti tidak akan memuaskannya, dan dia perlu makan daging monster. Semakin tinggi levelnya, semakin dia kenyang. Linghan menghela nafas, bukan karena dia ingin menjadi seorang foodie, tapi dia tidak bisa menahannya. Jika Huniu ada di sini, dia pasti akan melompat keluar dan mengkritik, kalian hanya membuat alasan. Setelah sepenuhnya memahami kekuatannya sendiri, Linghan kembali ke kediamannya dan tidurnya nyat. Di pagi hari berikutnya, dia terus menyerap kekuatan langit dan bumi, dan mengisi kembali meridiannya yang agak kosong. Setelah setengah jam, meridian ini akhirnya tersumbat, dan paling lama 5 menit lagi untuk sepenuhnya diisi besok penuh. Tepat sekali, setelah pulih ke kondisi terbaik besok, kita akan melawan Populus Euphratica. Dari segi kekuatan mentah, Linghan sudah bisa setara dengan Populus Euphratica, tapi kekuatan Linghan lebih banyak berasal dari skill fisik, jadi setelah darah mendidih, dia akan menderita beberapa kerugian. Daya ledak Populus Euphratica mencapai 7 juta kati, sedangkan Linghan 6 juta kati, selisih 1 juta kati. Ini adalah celah yang besar, tetapi Linghan juga telah menguasai serangan frekuensi, dan ada kekuatan superposisi yang lebih kuat, yang cukup untuk mengimbangi celah dalam kekuatan sejuta kati. Linghan sangat menantikannya. Dalam konfrontasi tatap muka, Hu Yang masih kalah. Ekspresi seperti apa yang akan dia miliki di wajahnya. Hanya saja menunjukkan ketajamannya seperti ini akan menarik kecemburuan dan kebencian orang, yang mana akan berdampak buruk baginya. Pikiran ini berlalu begitu saja dalam sekejap, mengapa dia berpura-pura pengecut dan ditunggangi kepalanya. Matahari terbit seperti biasa keesokan harinya. Linghan tidur nyenyak, ketika matahari pertama kali terbit, dia memanfaatkan waktu untuk berkultivasi, dan dengan cepat mengisi meridiannya sepenuhnya, selama sisa waktu, dia terus meningkatkan esensi hidupnya. Meridian masih berkembang, tetapi lebih merupakan peningkatan faktor vitalitas dalam tubuh, yang pada dasarnya meningkatkan tubuh Linghan dan berbaris menuju tingkat yang lebih tinggi. Ayo pergi, kalahkan populus Euphratica sekali lagi, yakinkan dia sepenuhnya. Linghan sebenarnya bukan karakter yang agresif, tetapi dia tidak pernah memprovokasi pihak lain, tetapi Hu Yang mencoba untuk menginjaknya berulang kali, jadi apakah Linghan perlu bersikap sopan? Hari ini, dia harus dipukuli, dipukuli, dan dipukuli begitu keras sehingga bahkan orang tuanya pun tidak mengenalinya. Linghan memimpin pelayan kecil itu, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa Huan Sui sebenarnya telah dipromosikan ke dua belas saluran. Tes, dia benar-benar meremehkan pelayan ini, dia sangat mengagumkan. Ayo, coba menerobos rilem pertukaran darah secepat mungkin, kata Linghan sambil tersenyum. Huan Sui menganggup dengan penuh semangat, tuan muda memberinya kondisi yang begitu baik, dia harus bekerja keras, dan kemudian membantu tuan muda, dia tidak bisa selalu membiarkan tuan muda berdiri di depannya, karena dia adalah pelayannya. Dia menggendong Xiao Feng Su, dan mereka berdua berjalan menuju tempat latihan dengan santai. Kali ini Hu Yang akhirnya mempelajari pelajarannya, dan menyepakati waktu untuk pertempuran yang menentukan, jadi dia tidak perlu menunggu dari pagi hingga siang, dan Linghan membiarkan Linghan nongkrong lama dengan sia-sia. Masih banyak penonton, dan ada kerumunan besar orang. Linghan menerobos kerumunan dan masuk, hanya untuk melihat populus Euphratica berdiri dengan bangga seperti lembing. Melihat Linghan dan Huan Sui mendekat, Su Yul yang langsung menunjukkan kebencian, karena Linghan adalah orang menyebalkan, tidak hanya reputasi populus Euphratica yang anjlok, tapi kini Hu Klan juga menjadi lelucon besar. Kecuali beberapa di hart, yang ayahnya adalah keturunan langsung Hu Yun Feng, tidak mungkin untuk beralih ke yang lain, dan adik laki-laki lainnya sudah memiliki ide untuk mencari pendukung lain. Ini semua disebabkan oleh Linghan. Linghan melihat lagi, hey, guru yang dikirim oleh akademi kali ini sebenarnya adalah Tuyun. Wajah pelatih senior ini agak gelap, dia sama sekali tidak mau datang, oke tapi dia biasanya tidak terlalu populer, jadi kali ini dia didepak lagi oleh publik. Sial! Terakhir kali dia bertarung dengan Fu Bing, lukanya belum sembuh. Dia melirik Linghan, matanya agak kesal. Linghan menggigil, mengapa mata Tuyun terlihat seperti wanita yang kesal. Pertempuran yang menentukan hari ini, kamu tidak boleh menggunakan senjata magis atau senjata jimat. Tuyun berkata dengan sungguh-sungguh, lalu menatap Linghan, dan menekankan, kamu tidak boleh menggunakan senjata jimat. Sudut mulut Linghan sedikit berkedut, ekspresi dan nadamu sangat. Menyakitkan apakah orang baik atau tidak, saya tidak tuli atau bodoh. Anda tidak perlu mengatakannya dua kali. Tuyun berbicara tentang aturan pertempuran yang menentukan lagi, pada dasarnya sama dengan apa yang dia katakan beberapa hari yang lalu, dan kemudian berkata ayo mulai. Hu yang tidak terburu-buru bergerak kali ini, dan menderita kerugian dua kali di tangan Linghan, dia harus membalas kebencian ini dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, dia tidak akan mengalahkan Linghan dengan satu pukulan, tetapi akan melempar perlahan. Linghan, aku harus mengakui bahwa kamu sangat berani dan berani setuju untuk bertarung denganku, katanya dengan ringan. Linghan menyeringai kamu dikalahkan oleh satu bawahan? Tidak, dua jenderal yang kalah memiliki keberanian untuk menantangku. Alasan apa yang harus aku tolak? Tidak, 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 izinkan aku mengatakan kalimat ini, kamu gagal sekali dan dua kali, orang yang ingin jatuh di tempat yang sama untuk ketiga kalinya, aku mengagumi keberanianmu. Ini adalah postingan singkat, wajah Hu yang memerah seperti hati babi, dan bahkan menjadi hitam. Dia mengepalkan tinjunya semakin erat, buku-buku jarinya berderit, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, Linghan, kau orang menyebalkan tak tahu malu, kau menipuku untuk merebus darahku untuk pertama kalinya, dan bahkan lebih buruk lagi untuk kedua kalinya. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu menyakitiku dengan tentara jimat dari alam tulang ekstrim. Mendengar ini, semua orang di sekitar tidak bisa menahan tawa. Omong-omong, orang ini benar-benar sengsara. Dia diretas, ditipu, dan divitnah yah. Secara logika, Linghan jelas bukan orang bodoh, tapi orang yang teduh yah, kali ini, apakah dia akan dibalas oleh populus Euphratica dengan patuh. Mustahil. Karena itu, Linghan pasti sudah menyiapkan trik kotor. Semua orang bingung dan menantikan, di bawah premis bahwa peraturan telah ditetapkan, trik apa yang akan dia gunakan. Ini adalah kesan terdalam yang dimiliki Linghan di hati semua orang sekarang, itu menipu. Linghan tersenyum sedikit jadi, apakah kamu masih ingin ditipu untuk ketiga kalinya? Hu yang tidak bisa menahan kepanikan. Awalnya, dia tidak perlu mencintai seorang junior yang berada di alam pembantu Tongling, tetapi dia menderita kerugian di tangan Linghan dua kali, dan kedua kalinya dia tidak membagikan satu gerakan pun, dikatakan bahwa dia tidak memiliki bayangan di hatinya. Mungkinkah Linghan menggali lubang untuknya lagi? Bocah ini tidak memiliki kelicikan, bagaimana dia bisa bertarung mengetahui bahwa dia akan kalah? Karena itu, pasti ada hantu. Hu yang dan kebanyakan orang berpikir bahwa Linghan pasti memiliki semacam trik kotor. Linghan tersenyum sedikit jika kamu masih tidak bergerak, maka aku tidak akan sopan. Hu yang memutuskan untuk berhenti dengan diam dan menyerang nanti. Bagaimanapun, dia harus berada di atas angin dalam kekuatan yang keras, dan dia masih memiliki keunggulan level penghancuran, selama dia jika hatinya tidak terganggu, cipratan seperti apa yang bisa dilakukan Linghan. Iya itu betul. Linghan menarik nafas dalam-dalam, lalu bergegas keluar dengan keras, meledak dengan kecepatan 1,3 kali kecepatan suara. Positif, tangguh. Di masa lalu, dia merencanakan dengan segala cara yang mungkin, tetapi tidak ada cara lain, kekuatannya tidak sebaik yang lain, dan itu adalah perilaku bodoh untuk mencari kematian dan pemukulan, tetapi sekarang dia cukup kuat, tentu saja, itu hanya bagian depan. Boom, dia meninju. Tidak apa-apa jika dia tidak menggunakan energinya sebelumnya, tetapi sekarang energi rahasianya diaktifkan, darah lavender tiba-tiba keluar dari tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya tertutup lapisan kabut ungu. Melihat pemandangan ini, semua orang tanpa sadar membuka mulut, dan kemudian tidak bisa menutupnya. Darah ungu. Ganti darah. Ternyata Linghan diam-diam melangkah ke alam pertukaran darah, desis, dia baru berada di alam meridian beberapa hari yang lalu. Ini baru beberapa hari, dan sudah waktunya untuk mengubah ranah darah. Raksasa, siapapun yang mencapai alam pengubah darah tidak dapat mundur selama satu tahun atau lebih, bagaimana mungkin ada beberapa hari sukses. Sebelum mereka sempat mengagumi, Linghan bergegas ke depan huyang dan meninjunya. Nyatanya, Linghan juga sangat kesal, apa-apaan kamu, mengandalkan kekuatanmu sendiri sebagai murid lama, datang ke sini untuk menggertak mahasiswa baru mereka tidak masalah jika Anda menderita kerugian, tetapi Anda masih harus menantang diri sendiri. Jojo-yo, biarkan kamu berkencan, aku tidak bisa mengalahkanmu sampai mati. Tinju ini meledak, terjalin dengan energi ungu samar, Linghan telah menggunakan monster monkey fish, tapi itu tidak merangsang terlalu banyak kekuatan superposisi, hanya 15 bobot. Huyang juga tidak punya waktu untuk terkejut, dia hanya memiliki satu cakar untuk melawan, jika tidak dia akan lumpuh jika dipukul seperti ini. Ledakan, keduanya saling memukul, Tinju dan cakar mereka hampir bertabrakan, dan kekuatan mengerikan berubah menjadi gelombang yang terlihat dengan mata terbuka dan terus-menerus melonjak. Kemudian, keduanya terkejut dan melangkah mundur pada saat bersamaan. Yang satu mundur setengah langkah besar, dan yang lain mundur setengah langkah kecil, hampir bisa dikatakan tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Itu adalah Linghan yang mundur lebih banyak, lagi pula kekuatan mentahnya lebih rendah dari Huyang, tetapi perbedaannya sebenarnya hanya perbedaan kecil. Penonton pada awalnya diam, tetapi hanya sesaat sebelum keributan besar terjadi. Dengan pukulan seperti itu, mereka benar-benar ketakutan. Linghan telah melangkah ke dunia pengubah darah, dan dia juga memiliki kekuatan untuk menghadapi lima perubahan secara langsung. Anda harus tahu bahwa meskipun populus Huyang telah membuat skandal besar, popularitas dan reputasinya telah jatuh ke dasar, tetapi kekuatannya tidak dapat disangkal, dia jenius, dan dia telah berkultivasi hingga 20 meridian di negara bagian Tong Mai. Tapi Linghan masih berubah, tapi dia bisa menandingi. Bagaimana ini bisa dipercaya? Mungkinkah darah Linghan mendidih? Mustahil, darah mendidih tidak memiliki ciri yang jelas, Linghan sama sekali tidak terlihat seperti ini. Berengsek, Huyang sendiri tentu saja lebih kaget. Baru saat itulah dia tahu mengapa Linghan berani menerima tantangan untuk kedua kalinya. Kali ini tidak ada konspirasi, tidak ada jebakan, hanya frontal dan tangguh. Yang lain juga menyadarinya, tetapi mereka semua memiliki rasa tidak biasa yang kuat, Linghan yang tidak menggali perlawanan, hanya menghadap ke depan ini sangat canggung, aku tidak bisa menerimanya. Setelah Sok, Huyang malah menjadi tenang. Ada batas negara bagian Tong Mai, dan paling banyak dapat mencapai batas kedua, yaitu 1 juta kati kekuatan rahasia dan 1 juta kati kekuatan fisik setelah memasuki keadaan pertukaran darah. Kekuatan rahasia akan meningkat pesat, jadi Linghan sekarang memiliki 2 juta kekuatan mentah. Jin Yi tidak jarang. Batas kedua, dia sangat cemburu sehingga dia menjadi gila, hanya satu orang yang telah mencapainya sebelumnya. Secara logis, sama sekali tidak mungkin bagi Hong Tian Bu kedua untuk muncul, tetapi sekarang, saya harus percaya bahwa penjahat luar biasa lainnya muncul. Namun, meski anak ini memiliki kekuatan rahasia 1,5 juta kati, setelah darahnya mendidih, ia juga bisa mencapai kekuatan 4 juta kati, dan kekuatan fisiknya bisa mencapai hingga 5 juta kati. Dan dia, 7 juta kati, ini masih menghancurkan. Huyang mengangguk, dia tidak berharap untuk mengalahkan Linghan dalam keadaan normal. Lalu masuki duel terkuat secara langsung. Dia meraung keras, darahnya mendidih, dan napas seperti kristal menyelimutinya, seolah-olah dia sedang melompat. Ayo, dia meraung, dan cakar penghancur menyerang, kekuatannya saja sudah cukup untuk merobek pelat baja. Linghan mendengus, dan darahnya juga mendidih, dan darah segera bersirkulasi di dalam tubuh dengan kecepatan 10 kali lipat, menggelegak dengan kuat ke seluruh tubuh. Dia masih membuka monster monkey fish, menghadap cakar Huyang. Ledakan, tinju dan telapak tangan bentrok lagi, kali ini tinju masih menghalangi cakar. Mustahil, wajah Huyang tidak dapat diterima, dia menghitung dengan sangat akurat. Kekuatan ledakan Linghan seharusnya jauh lebih rendah dari miliknya, tetapi dengan cakar ini, Linghan tidak dirobohkan olehnya, juga tidak menderita luka di tangannya. Bagaimana ini mungkin? Belum lagi kekuatannya, dia telah berlatih cakar penghancur selama lebih dari 20 tahun, dan sekarang dia bahkan tidak bisa mematahkan kulit lawan. Bukan hanya populus Euphratica, tapi yang lainnya juga. Mereka dengan jelas melihat bahwa populus Euphratica menggunakan ebulien blutki, tetapi mengapa Linghan tidak hanya kalah, tetapi juga mampu menandinginya. Sederhananya, Linghan menangkap frekuensi serangan lawan, dan irama kekuatan 15 berat itu cerdik, benar-benar menghilangkan kekuatan populus Euphratica. Ini disebut teknik frekuensi oleh Linghan, selama dia menangkap denyut frekuensi, itu bisa menembus yang kuat dengan yang lemah, tentu saja ada batasan untuk yang kuat ini. Hu Yang, aku tidak mengenalmu sebelumnya, tetapi kamu pertama kali lari ke distrik baru untuk menginjakku karena senioritasmu, dan setelah aku mengantarmu kembali, kamu bahkan mengabaikan intimidasi dan memintaku untuk bertarung, dan aku mengajarimu pelajaran belum belajar bagaimana menjadi baik, datang lagi sekarang Linghan mendengus. Pukulan lain keluar, Bang, Hu Yang menangkis, wajahnya sedikit pucat, bukan karena dia terluka oleh pukulan itu, tetapi kata-kata Linghan menusuk titik sakitnya. Kamu benar-benar pelit, kamu bersikeras aku meninjumu, bukan Linghan terus meninju. Ledakan, oke, aku akan membantumu. Boom. Aku tidak bisa membunuhmu orang menyebalkan. Boom. Linghan mengucapkan sepatah kata dan meninju, pukulan demi pukulan, seperti guntur dan badai. Semakin dia berbicara, semakin marah dia. Ketika dia datang ke dunia yang aneh ini, Permaisuri dan yang lainnya hanya bisa menyengat tubuhnya, dan dia tidak tahu kapan dia akan keluar. Dia penuh amarah, tapi Hu yang ingin memprovokasi dia lagi dan lagi. Nah, amarah punya tempat untuk dilampiaskan. Bang-bang-bang-bang, kecepatan serangan Linghan semakin cepat, bahkan kebanyakan orang di Blood Exchange Realm hanya bisa melihat tinjunya berterbangan di langit, sepertinya langit penuh dengan bekas tinjunya. Mereka terkejut, bagaimana serangan seperti itu bisa diblokir. Semakin banyak Hu yang bertarung, semakin dia menjadi bingung. Dia merasa bahwa kekuatannya sendiri telah berada di atas angin, tetapi kekuatan lawan tidak dipadatkan, seolah-olah serangannya adalah gunung lumpur, dengan mudah diledakkan dari lubang oleh lawan, tinju batu tidak ada cara untuk melakukan sedikit kerusakan. Dia menyesalinya lagi, dia tahu bahwa penggunaan senjata magis dan tentara rune tidak boleh dibatasi, karena dia juga memiliki tentara rune dengan tingkat tulang yang ekstrim, yang disempurnakan oleh ayahnya. Apakah ini kepompong? Ketika dia lebih unggul dalam kekuatan, dia dipukul oleh tentara jimat Linghan nah, ketika penggunaan tentara jimat dibatasi, kekuatan Linghan datang, yang sebanding dengannya, dan bahkan memiliki kecenderungan samar untuk menekannya. Kenapa dia begitu tragis? Linghan meraung panjang, dan terus meningkatkan kekuatan tempurnya. Tidak dapat menangani superposisi 15 gaya berat 20 itu. Linghan tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, Bang, dengan satu pukulan, populus Euphratica langsung dikirim terbang. Dia juga bisa mencapai kekuatan 15 bobot, dan dia baru saja mengikat dengan Linghan sebelumnya, tapi sekarang Linghan telah meningkatkan kekuatannya, dia secara alami tak terkalahkan. Ledakan, Linghan memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejar, dan meninjunya lagi. Hu yang nyaris menangkis, tetapi dikirim terbang lagi oleh pukulan ini. Itu keren. Linghan mengejarnya dengan langkahnya, hampir meledak dengan kecepatan suara dua kali lipat, membuat mata orang-orang menjadi lurus. Dua kali kecepatan suara, hanya pada tingkat tulang yang ekstrim kecepatan tinggi dapat dicapai, tetapi terlihat pada seseorang yang baru saja memasuki tingkat pertukaran darah. Anda tahu, sebagian besar alam pengubah darah tidak dapat mencapai kecepatan suara hingga transformasi ketiga, terutama karena tubuh tidak tahan, dan ketika mereka mencapai kecepatan suara, tubuh mereka akan hancur terlebih dahulu. Ledakan, 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 Opulus Euphratica menjadi karung pasir dan dibombardir oleh Linghan sesuka hatinya. Dia menghilangkan sebagian besar serangan Linghan, tetapi dia masih memiliki energi yang cukup untuk memukul tubuhnya, membuatnya kesakitan, setelah sekian lama, dia bahkan akan terluka, terluka parah, dan akhirnya mati. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun Hu yang masih berjuang untuk bertahan, dia sudah kalah, tetapi dia belum mengakuinya. Sekarang, tidak ada lagi yang meragukan kekuatan Linghan. Orang ini tidak hanya tidak tahu malu dan penggali, tetapi kekuatan aslinya juga melawan langit. Linghan, berjuang untuk memperbaiki namamu. Adapun Hu yang, dia dikalahkan tiga kali oleh Linghan, apakah itu kebijaksanaan atau kekuatan, dia dihancurkan ke segala arah, dan dia ditakdirkan untuk menjadi lelucon besar. Berhenti. Tuyun berkata, dia tidak tahan lagi, ini bukan lagi pertempuran yang menentukan, tetapi pemukulan sepihak. Semua orang memandang Linghan dengan mata yang rumit, bintang baru perlahan naik, dan tidak bisa ditekan. Linghan menjadi terkenal di pertempuran pertama. Memang, dia juga sangat terkenal sebelumnya, dan mengalahkan Hu yang dua kali, tetapi ada faktor non-kekuatan di dalamnya, jadi secara alami tidak mungkin meyakinkan orang banyak. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Linghan mengalahkan populus Euphratica secara langsung tanpa sedikitpun kelembapan. Dunia ini memuja yang kuat, dan meskipun Linghan tidak bisa disebut kuat sekarang, sudah ada kecenderungan seperti itu. Banyak orang menganalisis kekuatan Linghan, meneliti mengapa dia bisa begitu kuat, tetapi dari perspektif kekuatan, mereka tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal, Linghan dapat menyaingi huyang. Pada akhirnya, semua orang memutuskan bahwa Linghan pasti telah menguasai keterampilan bela diri yang kuat untuk menutupi kekurangan kekuatan. Karena Linghan berasal dari kota Huju, dan kota Huju kini telah menghilang, banyak pasukan yang berusaha merekrutnya, menawarkan berbagai syarat. Beberapa menghabiskan uang, beberapa menggunakan latihan dan seni bela diri untuk memikat satu sama lain, dan beberapa langsung mengirim wanita cantik, tetapi tentu saja tidak ada yang bisa membuat Linghan terkesan. Dia tidak kekurangan uang, dan dia tidak tertarik pada kecantikan adapun latihan, berapa banyak orang yang bisa memberikannya lebih dari latihan saudara mongki. Seni bela diri dapat dilihat dan dirujuk, tetapi Anda harus menjual diri sebagai gantinya. He he, ketika Linghan kembali ke kediamannya, dia tidak berencana untuk bertemu siapapun. Karena dia telah melangkah ke kondisi penukar darah, dia membutuhkan pil dan formasi kultivasi dari kondisi penukar darah mulai sekarang, dan dia harus bersiap buah-buahan yang lebih berharga untuk mengisi kidan darah, agar tidak mencapai puncak perubahan darah akhirnya, karena tidak ada tonik, saya hanya bisa menahan diri. Malam itu, Linghan berencana untuk meramu alkimia, tetapi rasa tidak nyaman tiba-tiba muncul. Dia berbalik dengan cepat, hanya untuk melihat sosok duduk di bayang-bayang. Kuek, nak, inderamu semakin sensitif. Sosok itu tertawa. Penglihatan Linghan juga telah meningkat pesat sekarang, pupilnya dengan cepat beradaptasi dengan kegelapan, dan samar-samar dia melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua pendek. Muridnya langsung menyusut, lelaki tua kecil ini yang memberinya racun. Nak, aku benar-benar meremehkanmu. Pria tua kecil itu tertawa, dalam waktu sesingkat itu, kamu telah bergegas ke tingkat pertukaran darah, dan bahkan mengalahkan anak dari keluarga hu itu. Linghan dengan hati-hati mengamati si kecil pak tua. Tetapi masih memberinya perasaan yang tak terduga bahwa dia pasti orang yang kuat di tingkat tulang yang ekstrim. Dia percaya bahwa jika dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dia dapat menyamai level pertama dari tulang ekstrim, tetapi waktunya hanya 10 menit. Setelah darah mendidih, dia pasti akan hancur berkeping-keping oleh tulang ekstrim. Pria tua kecil ini sama sekali bukan tulang tiang nomor satu. Membesarkan tentara pergi, Linghan menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Meskipun dia memiliki daun dengan 3 pembuluh darah, pembuluh darah ketiga baru saja terbentuk, dan jalan masih panjang. Dia juga dapat menggunakan kekuatan tingkat pertama atau kedua dari tulang ekstrim, dan itu bukan ancaman orang tua ini. Nak, apakah kamu ingin menggunakan daun tentara untuk berurusan dengan lelaki tua itu? Lelaki tua kecil itu tersenyum. Orang tua ini tahu bahwa dia memiliki daun untuk memelihara tentara. Benar saja, masalah ini tidak bisa disembunyikan, tetapi perguruan tinggi tidak menyelesaikan masalah dengannya, yang merupakan pengakuan atas kekuatan dan keberuntungannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana lelaki tua kecil itu tahu? Apa hubungannya dia dengan akademi? Petir melintas di hati Linghan, tetapi senyum muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan ringan bahkan jika aku menggunakannya, tidak mungkin menyakitimu. Orang tua. Haha, anak laki-laki itu benar-benar semakin disukai. Pria tua kecil itu tersenyum, dia menunjuk ke Linghan, aku menyelamatkan hidupmu pada awalnya, hanya karena kamu masih memiliki beberapa pencapaian dalam alkimia, tapi aku tidak menyangka bakatmu dalam seni bela diri menjadi lebih menakjubkan. Dia mengangguk tampaknya keputusan lelaki tua itu di awal benar. Jika Anda berlatih keras, lelaki tua itu akan berjuang untuk Anda dan menyelesaikan tugas dengan baik, dan Anda secara bertahap akan mendapatkan kepercayaan. Di masa depan, Anda akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam promosi, baringkan. Linghan mencibir di dalam hatinya, menggunakan racun untuk mengendalikan orang lain, dan ingin dia mengorbankan hidupnya. Ini adalah ibu kota kekaisaran, tempat sumber daya dunia dikumpulkan, selama dia memiliki cukup uang, dia akan dapat menemukan beberapa ramuan yang tersisa dan menyiapkan penawar pil lihun. Senior, bisakah kamu memberiku namamu? Dia bertanya. Pria tua kecil itu sedikit ragu, lalu berkata nama keluarga saya adalah Cheng. Adapun apa itu, saya sudah lupa. Begitu dia berbalik, dia melompat keluar jendela dan menghilang ke dalam sinar bulan dalam sekejap. Linghan berpikir dalam hati, dia juga memiliki kecepatan suara dua kali lipat, jika dia benar-benar ingin merobek wajahnya, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri di bawah tangan Bon Rilem, tetapi itu hanya mimpi untuk menang pertempuran sekarang. Namun, jika saya telah mencapai tiga transformasi, atau bahkan dua transformasi, saya harus benar-benar memenuhi syarat untuk bersaing dengan ranah pertama dari tulang ekstrim. Kata Linghan diam-diam. Munculnya lelaki tua Cheng membunyikan alarm untuknya, mengingatkannya bahwa masih ada tali di lehernya, yang bisa mencekiknya sampai mati kapan saja. Perasaan seperti ini membuat Linghan sangat tidak senang, jadi langkah pertamanya adalah menghasilkan uang, banyak uang untuk membeli bahan obat yang dibutuhkan untuk pengeluaran. Tapi sebelum dia memulai alkimia, orang lain datang. Kali ini, orang tidak masuk tanpa peringatan, tetapi diminta untuk melihat dengan memanggil Sui. Ini butlermu. Jika itu orang lain, Linghan sedang tidak ingin melihatnya sekarang, tapi untuk butlermu, dia masih ingin menyelamatkan muka. Linghan, kamu benar-benar luar biasa. Butlermu telah pulih dari luka-lukanya, dan wajahnya dipenuhi dengan emosi. Setelah mengalahkan populus Euphratica, semua kekuatan yang kuat mungkin telah mendengar namamu. Linghan menghela nafas dalam. Hatinya dengan suara, lelaki tua yang bermarga bukan Cheng ini sudah datang. Dia tersenyum dan berkata, Nona Feng, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Nona baik-baik saja sekarang. Butlermu menunjukkan senyuman, seperti ayah yang pengasih, penuh kelegaan. Linghan menggelengkan kepalanya ke dalam saat dia melihat, pengurus rumah tanggamu ini benar-benar jatuh ke dalamnya, memperlakukan Feng Ruoxian seperti putrinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah pilihan orang lain, asalkan Anda bahagia. Meskipun Yang Mulia Kaisar Suci belum meninggalkan kebiasaan, sebagai perwakilan kota huju, wanita tertua sangat penting, dan dia pasti akan disukai oleh Kaisar Suci di masa depan. Butlermu melanjutkan, tapi wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, Nona, aku sangat dekat dengan para pangeran. Menurutnya, Feng Ruoxian tidak boleh menikah dengan keluarga kerajaan, meskipun dia bisa mendapatkan status yang besar, tetapi tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan. Apalagi jika keluarga kerajaan memperebutkan tahta, begitu Kaisar Suci meninggal di masa depan, tidak peduli pangeran mana yang naik tahta, pasti akan ada likuidasi besar, jadi lebih baik menikah dengan keluarga biasa, polos, itu juga aman dan sehat. Ling Han tidak menyela, dia dan Feng Ruoxian tidak memiliki persahabatan sejak awal, itu urusan mereka untuk membuat keputusan. Saya di sini kali ini. Butlermu ragu-ragu untuk berbicara, dan kemudian berkata setelah jeda, misi baru di ibu kota kekaisaran, dia tidak terbiasa dengan tempat itu, dan tidak ada yang tersedia, jadi saya ingin untuk memintamu membantuku. Ling Han terkejut, tolong. Sederhananya, bukankah Anda hanya ingin menerimanya sebagai pelayan? Dengan reputasi Ling Han saat ini, jika Feng Ruoxian dapat menerimanya sebagai pelayan, maka statusnya di ibu kota kekaisaran akan meningkat pesat. Namun, di mana Feng Ruoxian memiliki kepercayaan diri untuk memintanya menjadi pelayannya? Bukankah terlalu tebal? Aku berhutang padamu. Ling Han sama sekali tidak berhutang pada Feng Ruoxian, sebaliknya, dia bahkan menyelamatkannya sekali, jika tidak, mungkin dia akan membantu Huken bereproduksi sekarang. Yah, tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih, demi kematian Feng Zisheng di kota, Ling Han tidak mau mempedulikannya, tapi sekarang dia masih ingin mengambilnya sebagai budak, ini membuat Ling Han tak tertahankan. Bahkan jika Anda masih menjadi wanita tertua di kota Huju, Anda tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Seekor serigala bermata putih, melihat perubahan ekspresinya, Mu Butler buru-buru membujuknya Ling Han, Nona sedang membutuhkan bantuan sekarang, tolong bantu Nona demi saya. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dan berkata Mu Butler, permintaan ini terlalu banyak, tolong maafkan saya karena sulit untuk dipatuhi. Butler Mu benar-benar menebak bahwa Ling Han tidak akan setuju, Genius tak tertandingi mana yang bersedia menjadi pelayannya, hanya saja dia dititipkan oleh Feng Ruoxian, jadi dia harus melakukan perjalanan. Ling Han, jika kamu memiliki syarat, aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Katanya, Ling Han menggelengkan kepalanya ini masalah prinsip. Butler Mu menghela nafas, dan berkata, Yah, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apa-apa tentang itu. Dia segera pergi. Faktanya, Feng Ruoxian memintanya untuk bersikap sopan terlebih dahulu dan kemudian bertarung. Jika Ling Han mudah berbicara, maka dia harus berbicara dengan baik. Jika Ling Han tidak mau mendengarkan persuasi, maka langsung ancam dia. Feng Ruoxian bisa mengatakan ini, tapi Mu Butler tidak bisa. Hidupnya diselamatkan oleh Ling Han, bagaimana dia bisa menahan kebenciannya. Sejujurnya, dia benar-benar merasa tidak mengenal Feng Ruoxian lagi, dia melihat anak ini tumbuh dewasa, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini sekarang. Dia tidak tahu, meskipun Feng Ruoxian terlihat glamor dan diselimuti lingkaran cahaya sekarang, berapa lama berkah dari orang mati bisa bertahan ketika masalah Hujuceng selesai dan tidak ada yang menyebutkannya lagi, apa Feng Ruoxiannya. Kecantikan kosong hanya bisa direduksi menjadi mainan. Oleh karena itu, Feng Ruoxian ingin melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan kekuatannya, dan memulai jalan yang bengkok ini. Ling Han mengirim Butlermu pergi, menggelengkan kepalanya, dan sudah memasukkan Feng Ruoxian ke dalam daftar hitam, jika tidak, dengan kepribadian pelindungnya, semua orang datang dari kota Huju, selama Feng Ruoxian memiliki kesulitan, dia pasti tidak akan ragu untuk membantu. Sekarang Feng Ruoxian melakukan ini, sama saja dengan menutup pintu. Ling Han tidak lagi memikirkan masalah ini, tidak perlu membuang waktu untuk wanita muda seperti ini yang tidak tahu harus berbuat apa. Tapi, itu pasti akan menjadi malam yang sibuk. Ada tamu ketiga yang tidak bisa dimaafkan. Niu Hua King, pemilik toko formasi, Paman Gu Tianhe dari asosiasi formasi kota Huju, gelarnya agak panjang dan menakutkan. Orang ini baik kepada Ling Han, jadi Ling Han secara alami tidak akan menghilang. Namun, Ling Han tidak menahannya sama sekali, dan berkata sambil tersenyum patua Niu, kamu tidak akan mati. Niu Hua King mendengus, dan berkata itu hanya gelombang kecil binatang buas, bagaimana saya bisa menang orang tua itu. Meniup, Ling Han berkata dalam hatinya, jika Niu Hua King benar-benar dapat mengabaikan gelombang binatang itu, bagaimana asosiasi dao bisa musnah sepenuhnya oh tidak, yang Jun lainnya kehabisan, dan dia belum ditangani. Dia tidak mengoleskan garam pada lukanya, dan berkata sambil tersenyum apakah kamu akan membuka toko susunan lain di ibu kota kekaisaran. Niu Hua King menunjukkan pandangan yang rumit, dan berkata saya pikir, saya tidak akan pernah kembali di sini dalam kehidupan ini. Dia berhenti setelah beberapa saat, melihat bahwa Ling Han tidak memiliki antarmuka, dia tidak dapat menahan rasa kesal, dan berkata mengapa kamu tidak bertanya kepada lelaki tua itu, mengapa dia tidak kembali ke sini. Ling Han mengangguk, dan berkata jika kamu ingin mengatakan, tentu saja aku tidak perlu bertanya, jika kamu tidak mau apa yang kamu katakan, akan membuatmu sedih jika aku bertanya, jadi lebih baik tidak tanya. Sial, anak ini sama sekali tidak terlihat seperti pemuda berusia 20 tahun. Niu Hua King menghela nafas, dan berkata pada awalnya, saya juga orang yang mengacaukan situasi di ibu kota kekaisaran. Dia dieluh-elukan sebagai jenius dari susunan. Dia memasuki Tao dengan susunan. Meskipun dia hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat tulang yang ekstrim, dia bisa melawan tingkat pola prasasti. Juga oleh karena itu, ketika saya masih muda, saya sangat bangga dan congkak. Ling Han menyela, kamu juga seperti ini sekarang. Sudut dari mulut Niu Hua King berkedut, ingin memukul seseorang, tapi dia menahannya. Kemudian, lelaki tua itu jatuh cinta dengan seorang wanita dan mulai mengejarnya, tetapi ada orang lain yang bersaing dengan lelaki tua itu pada waktu itu. Dia menutup matanya, seolah mengingat, dan berkata setelah beberapa saat, akhirnya, lelaki tua itu membuat janji dengan orang itu untuk berkelahi, yang kalah secara otomatis mundur pada akhirnya, lelaki tua itu kalah. Hei, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa kamu bisa bertarung bahkan dalam pola prasasti alam Ling Han dengan menyakitkan memperlihatkan bekas lukanya. Niu Hua King menghela nafas, dan berkata orang itu mesum, dengan fisik yang luar biasa, dan dia dilahirkan untuk menahan orang tua itu. Hati Ling Han tergerak, dan dia berkata, Jenderal King Kong Marsikal King Kong cocok dengan tagihannya sendiri. Niu Hua King melirik Ling Han, lalu mengangguk, dan berkata itu orang menyebalkan yang tidak tahu bagaimana mengolah. Tubuhnya lebih keras dari besi. Tidak peduli bagaimana orang tua itu menggunakan metodenya, dia hanya bergegas tanpa ragu-ragu. Tidak ada konten teknis. Berbicara tentang ini, dia tampak dirugikan, menurutnya, metode penghancuran formasi Marsikal King Kong sangat kasar dan tidak tahu malu. Ling Han tidak bisa menahan tawa, master formasi benar-benar takut pada orang dengan pertahanan tinggi, dia hanya bisa terjebak, jika dia tidak bisa terjebak, dia hanya bisa menonton tanpa daya saat lawan menghancurkannya ke tanah. Dalam pertempuran ini, lelaki tua itu tidak hanya kalah, tetapi juga terluka parah, meninggalkan luka yang tidak akan pernah sembuh. Niu Hua King melanjutkan, Jadi, kekuatan tempur lelaki tua itu saat ini hanya pada tingkat penukaran darah, dan kekuatan mentalnya sangat berhenti berkembang. Semua formasi dipaksakan. Begitulah yang terjadi. Ling Han mengangguk, Jika tidak lelaki tua itu masih memiliki kekuatan pola prasasti, jadi dia tidak akan lolos sendirian. Orang tua itu tidak pernah berdamai, kata Niu Hua King sambil mengepalkan tinjunya. Apakah kamu masih ingin merebut kembali orang yang kamu suka? Ling Han menatap Niu Hua King dengan mata kaget. Berapa umurmu kamu mungkin berusia 70 atau 80 tahun, atau bahkan 100 tahun? Niu Hua King memelototinya, dan berkata orang tua itu tidak mau kalah dari gundukan besi itu. Mungkinkah cara agung tidak dapat membantu orang yang berlatih keras? Ling Han menepuk bahu Niu Hua King, dan berkata sambil tersenyum Niu tua. Aku-aku hampir salah paham denganmu. Kamu sudah salah paham. Niu Hua King terdiam beberapa saat, berbicara dengan anak ini benar-benar membutuhkan banyak kultifasi diri. Jika tidak, dia ingin membunuh setiap menit. Wah, lelaki tua itu ingin kamu melakukan sesuatu, katanya. Sama-sama, Ling Han tersenyum, katakan padaku, ada apa? Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu dalam lingkup kemampuanku. Ling Han tersenyum dan berkata Niu tua, kamu tidak bisa mengalahkan komandan King Kong saat itu, menurutmu mengapa Ken saya karena saya sendirian di awal, tetapi sekarang dengan kebijaksanaan, pengalaman, dan bakat Anda, saya pasti akan menang. Kata Niu Hua King dengan pasti. Ling Han merasa bahwa lingkungan dunia tidak dapat diandalkan, tetapi dia tidak ingin memukul kepercayaan pihak lain, karena dia sangat yakin bahwa kekuatannya sendiri suatu hari akan melampaui King Kong. Jika orang tahu tentang pikirannya, mereka pasti akan mengatakan bahwa dia adalah angan-angan, Anda harus tahu bahwa meskipun King Kong bukan yang terkuat di ranah pola prasasti, dia tidak pernah merasakan kekalahan. Karena tidak ada yang bisa menembus pertahanannya. Ling Han tidak berpikir begitu, jika Komandan King Kong tidak terkalahkan dalam pertahanan, dia tidak akan berada di bawah Komando Kaisar saat ini. Oleh karena itu, tidak ada pertahanan yang tak terkalahkan, itu hanya pertanyaan apakah kekuatan serangannya cukup tinggi. Oke, Ling Han mengangguk, bagaimanapun, dia cukup tertarik dengan pertandingan itu. Niu Hua King sedikit bersemangat, menggosokkan kedua tangannya dan berkata mulai hari ini, saya akan memberi Anda pelatihan khusus. Suatu hari, Anda akan mengalahkan besi itu sampai ke lutut dan memohon belas kasihan dengan metode formasi yang telah saya kembangkan. Ling Han tidak tahan untuk menyapu tubuhnya. Titik, Sing, mengangguk, dan berkata sambil tersenyum apakah aku ingin menjadi seorang guru. Niu Hua King menggelengkan kepalanya anakmu sangat jahat, dan masa depanmu adalah tidak terbatas. Itu cukup, sehingga generasi mendatang tidak akan mengatakan bahwa lelaki tua ini tidak tahu malu. Ling Han hanya tersenyum, dan rasa hormatnya pada Niu Hua King lebih seperti persahabatan pelupa. Selain itu, di dunia ini, apakah itu seni bela diri, formasi atau alkimia, itu baru permulaan. Kami hanya melihat sekilas jalan. Siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi guru Niu Hua King berkata dengan penuh emosi. Ling Han terkejut, dia tidak menyangka Niu Hua King memiliki pemahaman seperti itu. Pak Tua Niu, mengapa menurutmu begitu? Niu Hua King berpikir sejenak, dan berkata, pria tua ini pernah memasuki situs bersejarah ketika dia masih muda. Itu adalah Wang Yang Zeguo. Ini jelas bukan hantu. Dia menekankan, ini teknologi luar angkasa. Sebuah pintu setara dengan lubang cacing luar angkasa, luar biasa. Wajahnya penuh kegembiraan teknologi semacam ini. Untuk orang-orang seperti saya, Grandmaster dari formasi Dao bahkan tidak dapat melihat sedikitpun dari ambang pintu dengan jelas, sehingga dapat dilihat bahwa dunia yang kita sentuh hanyalah puncak gunung es. Ling Han juga menjadi sedikit tertarik, dan berkata sudah 60 atau 70 tahun sejak Komandan King Kong dan yang lainnya melangkah ke alam pola prasasti. Benar? Dan sekarang kita baru berada di tahap awal dari dunia yang hebat. Mengapa Komandan King Kong dan yang lainnya gagal melangkah lebih jauh ini sangat tidak masuk akal? Dan mereka yang bisa menonjol sekarang pasti jenius seni bela diri. Jadi mengapa mereka di seni bela diri? Apakah masih sangat lambat di tahap awal? Pertanyaan bagus. Niu Huaking mengangguk, menunjukkan sentuhan penghargaan, saya juga telah mempelajari pertanyaan ini. Hampir 90 tahun yang lalu, Taegeba dan yang lainnya telah memasuki ranah pola prasasti, tetapi setelah bertahun-tahun, mereka memiliki paling banyak itu hanya mencapai lima baris. Kenapa? Menurut dugaan orang tua itu, itu karena hubungan antara langit dan bumi dan lingkungan. Oh mata Ling Han berbinar, aku akan ingin mendengar lebih banyak tentang itu. Masalah ini akan dimulai dari awal. Itu disebutkan lebih dari 120 tahun yang lalu. Niu Huaking berdeham, sebelum titik waktu ini, tidak pernah ada seorang kultifator di Tian Hexing, tetapi di faktanya, beberapa metode kultifasi dan bahkan metode formasi telah tersebar. Ling Han terkejut, ada latihan yang diturunkan, ada formasi yang bersifat universal, tetapi belum ada yang menguasainya. Bukankah ini keterlaluan? Namun, setelah titik waktu itu, binatang buas mulai berevolusi dengan cepat, dan manusia benar-benar melakukan hal yang sama. Niu Huaking berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, lelaki tua itu berspekulasi bahwa ini karena lingkungan dunia telah berubah. Apakah itu? Kekuatan tapi di masa lalu, jika itu tidak ada sama sekali, bagaimana perasaanmu, bagaimana kamu mengolahnya hal yang sama juga berlaku untuk formasi, tidak ada potensi untuk meminjam. Fondasi formasi hanyalah beberapa batu yang pecah, itu hanya batang besi yang patah. Penjelasan ini sangat masuk akal, seperti di dunia Yuan, hanya ada latihan tetapi tidak ada kekuatan spiritual. Bagaimana seseorang bisa berkultivasi? Ling Han membuat kesimpulan, dan berkata orang tua, yang Anda maksud adalah meskipun masih di awal 10 ribu cara, karena perubahan lingkungan dunia belum mengikutinya, penampilan yang lebih tinggi prajurit level dibatasi, dan jumlah prajurit level tinggi sangat banyak. Langkah? Benar, Niu Hua King mengangguk, penuh kekaguman, nyaman berbicara dengan orang pintar, karena mudah dimengerti, dan Ling Han bisa menarik kesimpulan dari satu contoh, jadi lebih menyenangkan. Jadi, ini adalah kesempatanmu untuk mengejar ketinggalan dengan cepat. Pria tua itu berkata, seperti jerawat besi, mereka tidak punya tempat tujuan, itu setara dengan menunggumu di tempat yang sama. Ling Han mengangguk, lalu tersenyum. Saya khawatir ketika saya mencapai ketika mereka berada di ketinggian yang lebih tinggi, lingkungan dunia tetap tidak berubah, sehingga akan membuat depresi. Jelas, jalan menuju seni bela diri masih panjang, tetapi mereka dibatasi oleh lingkungan, dunia dan tidak bisa maju, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Tidak, Niu Hua King menggelengkan kepalanya, sejak dunia telah pulih, tidak mungkin untuk menghentikan proses ini. Sekarang ini hanya periode stagnasi yang singkat, seperti ketenangan sebelum badai, dan begitu mulai lagi, itu akan terjadi, pasti akan sangat kejam. Jadi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengejar ketinggalan. Memang, Ling Han setuju bahwa jika dia tidak bisa mengejar dengan cepat saat ini, itu akan seperti memasuki alam abadi untuk pertama kalinya, memilih seseorang akan jauh lebih kuat darinya, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sembilan langit akan menjadi puluhan juta tahunan. Oleh karena itu, setiap menit dan setiap detik sangat berharga sekarang, jika seseorang tidak memperhatikan dan tertinggal, ketika lingkungan dunia berubah lagi dan era besar bergulir, orang-orang di belakang akan semakin tertinggal. Ngomong-ngomong, Pak Tua, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ling Han terkejut. Sidik jari diperlukan untuk masuk akademi. Niu Hua King mencibir, dengan ekspresi menghina, dan berkata formasi akademi ini diatur oleh lelaki tua itu. Oh, tidak heran, orang tua itu dapat sepenuhnya menghindari jalur yang biasa, formasi pertahanan tidak akan diaktifkan sama sekali, dan seluruh perjalanan semulus berjalan di tanah. Ayo, nak, lelaki tua itu akan mengajarimu formasi. Niu Hua King berkata, dia tidak bermaksud untuk mengajar formasi Ling Han secara langsung, tetapi ingin Ling Han menghabiskan waktu di asosiasi formasi Kota Huju terlebih dahulu, untuk mencapai tingkat menengah atau bahkan lanjutan setelah dia menjadi master formasi, dia akan membimbing secara pribadi. Tapi siapa sangka Kota Huju akan menghadapi bencana seperti itu? Ada banyak hal yang perlu difokuskan oleh Ling Han, tetapi karena Niu Hua King sangat bersemangat, Ling Han tidak dapat mengecewakannya, bagaimanapun, belajar bukanlah belajar, jadi mari kita pelajari formasi selama beberapa hari terlebih dahulu. Niu Hua King adalah seorang jenius dalam formasi, tetapi seorang jenius tidak berarti bahwa dia adalah seorang guru yang berkualitas. Dia tidak peduli apakah Ling Han memahaminya atau tidak, dia hanya mengungkapkan pemahamannya tentang formasi sekaligus, sehingga Ling Han dapat mengingatnya ingatlah, lalu praktikan, dan tanyakan padanya jika Anda tidak mengerti. Untungnya, Ling Han benar-benar monster. Berapa tahun dia tinggal di Batu Suci? Martial Dao? Alchemy Dao? Formation Dao? Mana yang tidak mahir? Oleh karena itu, yang dia butuhkan hanyalah menyerap ilmu, dan setelah membuka pintu, dia bisa tumbuh dengan cepat, dan itu luar biasa cepat. Niu Hua King mewariskan semua pengetahuan formasi yang dia ketahui kepada Ling Han, dan Ling Han juga menerimanya sepenuhnya, dengan kemampuan pencernaan yang luar biasa kuat. Ini membuat Niu Hua King sangat bahagia, sebagai seorang guru, dia paling menyukai murid seperti itu. Namun, apa yang dia ajarkan hanyalah pengalaman dan pemahaman, dan tidak mengajarkan formasi khusus Ling Han, selama dia menguasai dasar-dasarnya secara menyeluruh, akan sepele untuk mengatur formasi apapun. Niu Hua King hanya bermaksud untuk mengajari Ling Han satu set formasi, yang digunakan untuk mengalahkan Komandan King Kong. Namun formasi ini belum sepenuhnya terbentuk, Niu Hua King mendapat inspirasi dari formasi kuno yang bobrok dan mengubahnya, menyebutnya formasi 33 berlian. Ini sebenarnya adalah formasi tekanan, yang dapat mencapai maksimum 33 kali penekanan, dan tekanan 2 kali lipat setara dengan pengeboman kekuatan penuh dari orang kuat dalam pola prasasti, 33 tumpang tindih, memang menakutkan. Bongkahan besi itu bisa menahan 10 kali pengeboman pola prasasti di awal. Setelah bertahun-tahun, saya khawatir ketahanannya sedikit meningkat, jadi lelaki tua itu juga menyiapkan 33 pengeboman untuknya, yang pasti bisa hancurkan kura-kuranya Shell, biarkan dia memohon belas kasihan, kata Niu Hua King dengan percaya diri. Ling Han telah mempelajari formasi ini, tetapi dia tidak dapat menampilkannya untuk saat ini. Pertama, tidak ada bahan yang cocok untuk membuat basis larik. Kedua, kekuatan spiritualnya belum sampai ke rumah, dan dia dapat menggambar pola larik yang paling efektif. Dan ketiga, bahkan jika ada produk jadi untuknya, mentalnya saat ini kekuatan tidak cukup kuat untuk menginduksi itu. Selain itu, Niu Hua King belum sepenuhnya meneliti formasi ini. Mengapa dia memberikannya begitu awal kepada Ling Han sebenarnya? Dia ingin bekerja dengannya sebagai staff. Niu Hua King percaya pada pemahaman Ling Han. Namun, Ling Han tidak menghabiskan banyak energi untuk ini. Fokusnya sekarang adalah meningkatkan kultifasinya. Jika dia ingin bertarung melawan Komandan King Kong, dia harus menunggu sampai dia memasuki alam tulang ekstrim, bukan. Jadi, jangan terburu-buru. Niu Hua King juga mengetahui hal ini, jadi dia tidak mendesaknya, tetapi hanya meminta Ling Han untuk lebih banyak berlatih, dan jangan lupa untuk berpartisipasi dalam kompetisi Majelis Umum Dao setelah tahun depan. Orang tua, itu adalah acara besar di alam Dao, bagaimana saya bisa berpartisipasi sebagai orang luar Ling Han mengeluh. Omong kosong, kamu bisa mengesahkan Master Susunan Junior. Niu Hua King segera mengembalikannya. Uh, Ling Han menghela nafas, dia sebenarnya tidak terlalu ingin pergi, karena dengan lingkaran kebencian yang tak terlihat di kepalanya, diperkirakan pergi ke formasi pasti akan menimbulkan masalah lagi. Selalu seperti ini, sangat menyebalkan. Niu Hua King tidak terlalu menekan Ling Han, dia segera meninggalkan akademi, bertanya-tanya apakah dia akan menemukan kekasih lamanya untuk mengejar ketinggalan, Ling Han berpikir begitu. Ling Han sekali lagi memusatkan perhatiannya pada alkimia, yang saat ini merupakan cara paling menguntungkan baginya, dan apakah itu menumbuhkan kekuatan rahasia, keterampilan fisik, atau formasi, dibutuhkan banyak uang untuk mendukungnya. Dia terutama memurnikan pil pengayaan darah dan pil pengembalian Qi, yang merupakan pil yang paling umum digunakan di dunia pengubah darah. Selain itu, dia juga memurnikan beberapa pil Bai Hua dan pil Berserk. Pil Bai Hua dapat mendetoksifikasi, dan Berserk Pil dapat meledak lagi. Dia sangat tertarik dengan Berserk Pil, jika efek samping obatnya bisa diatasi, pecahnya pertukaran darah akan berlangsung lebih dari 20 menit. Masalah konsumsi secret power juga sangat mudah dipecahkan, Huiki Pil tidak memiliki efek samping, namun secret power dari setiap pengembaliannya agak kecil, terutama untuk orang seperti Ling Han yang secret powernya sangat murni. Formula pil perlu ditingkatkan, efek pemulihannya terlalu buruk. Ling Han segera berinvestasi di dalamnya, dia tidak dapat melakukannya sebelumnya karena meminum pil Huiki di alam Tong Mai tidak berpengaruh, yang tidak sesuai sama sekali. Dia mencicipinya dengan hati-hati, dan mencari banyak bahan obat, mencoba mencari pengganti untuk meningkatkan efek pil tersebut. Setelah tiga hari, dia mendapatkan arahan dan mulai bereksperimen. Bahan obatnya sangat mahal, tapi untungnya dia sudah memiliki sedikit tabungan, dan Hu yang kehilangan 5 juta lagi untuknya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang uang dalam waktu singkat. Di sisi lain, Huan Sui juga mencapai puncak 12 meridian. Ling Han memberinya waktu sebulan untuk merasakan pembuluh darah yang tersembunyi. Jika dia bisa berhasil, maka teruslah menyerang 20 pembuluh darah. Jika tidak, jangan buang waktu, langsung pergi ke alam darah. Empat hari lagi berlalu, dan setelah banyak kegagalan, Ling Han akhirnya berhasil meningkatkan pil Huiki, dan efeknya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sekarang, pada dasarnya kamu tidak perlu khawatir kehabisan daya. Ling Han memasukkan ramuan itu ke dalam labu yang yuan. Untuk saat ini, dia tidak memiliki rencana untuk menjual versi yang lebih baik dari ramuan Huiki. Dia harus menjualnya, memenuhi kebutuhannya sendiri terlebih dahulu. Dia masih ingin meningkatkan violen pil, tapi dia belum mulai, tapi dia menyambut tamu terhormat. Suanyuan Dingguo Ini adalah putra ke-17 dari Grand Marshal Suanyuan. Dia baru berusia 25 tahun-tahun ini. Dia telah mencapai puncak alam pertukaran darah dan dapat memasuki alam tulang ekstrim kapan saja. Mengapa tidak ada terobosan? Dia masih menunggu, menunggu putra dari putra ke-7 dari keluarga Suanyuan masuk akademi, mengambil alih posisinya, dan terus memimpin geng Suanyuan. Ling Han sangat terkejut, Grand Marshal Suanyuan ini benar-benar tahu bagaimana melahirkan, dia seharusnya berusia lebih dari 100 tahun sekarang, itu berarti dia melahirkan Suanyuan Dingguo ketika dia berusia setidaknya 80 tahun. Kalau dipikir-pikir, karena hubungan antara dunia dan lingkungan, Marshal Suanyuan tidak bisa lagi meningkatkan kultifasinya, jadi apa yang bisa dia lakukan saat dia sangat bosan. Oleh karena itu, bahkan saat ini Suanyuan Dingguo tiba-tiba memiliki adik laki-laki lain, Ling Han tidak akan terkejut, lagi pula, alam pola prasasti harus memiliki umur lebih dari 200 tahun, dan Marshal Suanyuan saat ini tumbuh kuat. Kakak Suanyuan, Ling Han menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Kali ini Suanyuan Dingguo datang sendirian, dia melihat sekeliling ruangan, tidak bisa menahan keterkejutannya, dan berkata Ling Han, apakah kamu baru saja menyempurnakan alkimia ya? Ling Han mengangguk. Titik, kamu tahu cara membuat alkimia Suanyuan Dingguo bertanya dengan kaget. Anda sudah menjadi jenius seni bela diri, yang dikenal sebagai orang kedua Hong Butian, tetapi sekarang Anda masih bisa membuat alkimia, bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain hidup. Namun sepertinya Hong Butian juga memiliki pekerjaan sampingan, dan konon ia juga memiliki bakat yang luar biasa dalam formasi. Apakah ini pelaku kejahatan yang luar biasa? Ling Han berpikir sejenak, dan berpura-pura memasuki kamar tidur, tetapi sebenarnya mengeluarkan pil huiki dari labu yang yuan, dan menyerahkannya kepada Suanyuan Dingguo, berkata ini adalah pil huiki yang saya sempurnakan. Pil huiki bukan untuk dijual, tetapi bisa dijual untuk resep pil, dan Suanyuan Dingguo harus menjadi mitra yang baik untuk kerjasama, dia memiliki koneksi di ibu kota kekaisaran, dan dia membutuhkan orang. Suanyuan Dingguo pada awalnya tidak terlalu peduli, lagi pula, dengan statusnya, dia secara alami akan melihat huiki pil, tetapi dia dengan cepat menunjukkan keterkejutannya, dan berkata hei, kipil tampaknya sedikit berbeda kali ini. Dilihat dan dimakan berbeda, Ling Han tersenyum, dan berkata kamu bisa mencobanya. Suanyuan Dingguo ragu sejenak, lalu melemparkan pil itu ke mulutnya. Dia tidak takut Ling Han akan menyakitinya, maka orang ini benar-benar mencari kematian. Hanya dalam sepersekian detik, dia menunjukkan keterkejutan, dan berkata, Ling Han, kenapa efek kipil telah mencapai 10 kali lipat kali ini? Dia memandang Ling Han seolah-olah dia melihat monster. Ling Han menganggup tepatnya, efeknya meningkat 11 kali lipat. Suanyuan Dingguo merasakan kulit kepalanya kesemutan untuk beberapa saat, konsep macam apa ini? Kekuatan rahasia seniman bela diri disimpan di Meridian, dan Meridian sangat luas, jumlah yang dapat disimpan tentu efektif, jika habis, itu akan hilang. Oleh karena itu, para pejuang akan menghadapi masalah yang sangat memalukan ketika mereka bertarung. Kekuatannya tiba-tiba akan hilang sama sekali, dan mereka akan terbalik dalam sekejap ketika mereka berada di atas angin. Wajar jika kalah atau mati. Saat ini, Huiki dan bisa berguna, yang setara dengan bisa memperpanjang umur. Meskipun tidak ada batasan jumlah pil Huiki, ada masalah dengan tingkat konversinya, jika Anda makan 1 atau 10 pil sekaligus, jumlah yang bisa diubah menjadi kekuatan rahasia pada dasarnya sama. Oleh karena itu, jika pil Huiki ini, yang memiliki efek peningkatan 11 kali lipat, dikeluarkan, itu akan membuat pembangkit tenaga listrik pengubah darah kewalahan. Ling Han, apakah masih ada pil pengembalian energi seperti itu? Suanyuan Dingguo bertanya dengan cepat, dia mencium nilai yang sangat besar di dalamnya. Ling Han menganggup dan berkata, berapa banyak lagi? Bisakah kamu menjualku? Suanyuan Dingguo berkata, penuh harapan. Ling Han tersenyum sedikit, dan berkata jual atau tidak, tapi kita bisa berbisnis bersama. Bagaimana Suanyuan Dingguo bertanya, saya memiliki 10 pil Huiki yang ditingkatkan di sini. Anda dapat melelangnya dan menyewa seorang alkemis untuk menyempurnakan pil Huiki yang ditingkatkan. Setelah menjadi populer, Anda dapat menjualnya dalam jumlah terbatas. Ling Han tersenyum. Suanyuan Dingguo tertegun sejenak, dan kemudian berkata maksudmu, kamu akan mengeluarkan alkimia. Ini mengejutkannya bahkan lebih dari pil Huiki versi Ling Han yang ditingkatkan. Siapa yang tidak menyembunyikan alkimia, sebagai unik keterampilan, bagaimana orang bisa mengajarkannya kepada orang lain. Namun, Ling Han tidak peduli tentang itu, dao baru saja muncul, dan pil Huiki bernilai sedikit uang sekarang, tetapi tidak ada yang akan peduli tentang itu di masa depan, dan nilainya kecil. Jadi wajar untuk menghasilkan banyak uang sekarang. Selain pil Huiki, ada juga pil mili dan pil mai-mai, yang telah diperbaiki olehnya. Awalnya diberikan kepada Moguohau, tetapi Moguohau menggantungnya di kota huju. Apakah kamu benar-benar bersedia mata Suanyuan Dingguoh berbinar? Sejauh yang dia ketahui, meluncurkan versi pil Huiki yang lebih baik dari dirinya sendiri bukan hanya masalah menghasilkan uang, tetapi juga memungkinkan dia mendapatkan poin dari Marsal Suanyuan dia bahkan mendapat bantuan dari Yang Mulia Kaisar Suci. Arti ini sangat berbeda. Linghan menganggup, dan berkata jika kamu tidak mau, lalu mengapa aku harus memberitahumu begitu banyak? Haha, hahaha, bagus. Suanyuan Dingguoh sangat gembira, dan dia datang menemui Linghan secara langsung hanya untuk mengungkapkan kepentingannya, saya tidak mengharapkan rejeki nomplok seperti itu. Lalu bagaimana membaginya dia memandang Linghan, yang telah mendominasi masalah ini? Linghan tersenyum sedikit, dan berkata saya tidak hanya menyediakan alkimia dari Huiki pil, tetapi juga Milipil dan Pulse Exploration pil, yang semuanya merupakan versi yang ditingkatkan. Anda dapat membiarkan orang menguji efeknya. Jika dibagi menjadi proporsi, bagaimana dengan setengah-setengah? Dia hanya mengeluarkan tiga resep dan mengambil setengah dari keuntungan, yang bukan rasio yang rendah. Suanyuan Dingguoh berpikir sejenak, segera mengangguk, dan berkata, oke. Bukankah ini lelucon jika Anda tidak dapat berpikir untuk mengambil 50% dari keuntungan jika Anda mengubah seseorang atau bisnis? Tapi ini berbeda, selain menghasilkan uang, juga memiliki kepentingan politik yang lebih besar, jadi meski tidak menghasilkan sepeserpun, Suanyuan Dingguoh sebenarnya rela melakukannya. Terlebih lagi, pil huiki versi yang ditingkatkan pasti dapat mendominasi pasar dan, dan harganya dapat dijual beberapa kali, bahkan 10% dari laba bersih sangat mengesankan. Berpikir seperti ini, sedikit kengganan di hati Suanyuan Dingguoh menghilang. Menghasilkan uang, mendapatkan ketenaran, dan mendapatkan prestise seperti batangan emas yang jatuh dari langit. Linghan langsung menyerahkan ketiga pil tersebut kepada Suanyuan Dingguoh, prinsipnya adalah mempekerjakan orang tanpa meragukan mereka, dan meragukan mereka untuk tidak menggunakannya. Suanyuan Dingguoh secara alami memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Linghan, pemuda ini sangat pandai menjadi seorang pria, kepercayaan seperti itu membuatnya sedikit bersemangat, dan dia ingin menggali hatinya dengan Linghan. Linghan, ada tempat yang aku tidak tahu apakah kamu tertarik untuk pergi, katanya tiba-tiba, dan memutuskan untuk membalas. Oh, di mana Linghan bertanya, dengan ekspresi aneh di wajahnya, pria ini tidak ingin mengundangnya ke tempat kembang api untuk merayakannya, kan? Sebuah liang, yang ditemukan belum lama ini, kata Suanyuan Dingguoh. Peninggalan peradaban sebelumnya Linghan bertanya. Mungkin tidak, Suanyuan Dingguoh menggelengkan kepalanya, ruang bawah tanah itu memiliki tiga lantai, dan ada banyak tawon ungu yang tinggal di sana. Tawon ungu Linghan belum pernah mendengarnya. Suanyuan Dingguoh tersenyum, dan berkata Purple Hornet adalah sejenis monster, paling banyak pada tingkat darah, tetapi karena ia hidup berkelompok, jumlahnya sangat besar, dan ia datang berkelompok, belum lagi ekstrim tingkat tulang, itu Mingpolanya pasti besar. Namun, madu yang diseduh oleh lebah ungu adalah bahan yang sangat berharga untuk memuaskan tubuh. Suanyuan Dingguoh berkata lagi, beberapa dari kita pernah mengirim drone mini ke gua untuk menyelidiki situasi, ada banyak madu di dalamnya, sangat, sangat banyak. Dan, di lantai tiga gua, ada buah vermilion, menurut spekulasi kami, setidaknya satu seribu tahun. Linghan sangat gembira, dan buah vermilion juga tumbuh. Obat ajaib kehidupan, jika dia ingin menyerang transformasi kedua, maka Zuguo akan menjadi bantuan tepat waktu. Hasilnya tanyanya, Suanyuan Dingguoh menganggup jika kamu menyerang transformasi kedua di masa depan, buah vermilion milenium akan sangat bermanfaat. Oke, Linghan segera setuju, dan kemudian bertanya, kapan kita akan pergi. Suanyuan Dingguoh tidak bisa te membantu tetapi tersenyum mengapa kamu lebih terburu-buru dari saya. Dia tidak membodohi dirinya sendiri dan berkata, kita perlu melakukan persiapan penuh dalam sepuluh hari setelah jadwal tentatif. Di liang itu, ada jutaan lebah ungu, setidaknya di tingkat tong mai, dan tidak sedikit di tingkat penukar darah, dan racun lebah mematikan. Oleh karena itu, saya khawatir akan lebih buruk jika pola prasasti yang kuat masuk dengan gegabuh. Saya percaya bahwa satu-satunya yang dapat menerobos secara paksa adalah King Kong, yang fisiknya sangat kuat, tidak peduli berapa banyak serangan yang Anda serang, itu hanya akan seperti angin sepoy-sepoy. Tapi Panglima tertinggi King Kong menjaga perbatasan, jadi bagaimana dia bisa meninggalkan segalanya untuk mendapatkan madu. Oleh karena itu, ketika beberapa alam pengubah darah memasuki kata kombe, mereka harus siap sepenuhnya, jika tidak mereka akan menyerahkan hidup mereka. Linghan tidak takut, dia memiliki labu gizi, paling buruk dia bersembunyi di dalam, saya percaya bahwa IQ tawon ungu tidak cukup untuk mengungkap misteri labu gizi. Tentu saja dia tidak akan mengungkapkan rahasia tentang labu yang yuan, atribut luar angkasa saja membuatnya sangat berharga, belum lagi fakta bahwa itu juga dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Tunggu, memanfaatkan beberapa hari ini, Linghan secara aktif memurnikan pil, yang tidak untuk dijual, dan dia hanya akan meminumnya untuk dirinya sendiri. Dia menghitung waktunya, dan masih ada sebulan sebelum dia melewati BA Cukai, jadi dia kembali dari liang, lalu pergi untuk mengesahkan master formasi, dan mengikuti kompetisi formasi setelah tahun berikutnya, yang tepat. Hanya dalam tujuh hari, pelelangan pil huiki yang ditingkatkan dimulai. Huiki dan biasa dijual seharga 10 ribu koin swanbei, yang sudah sangat mahal. Lagi pula, itu adalah konsumsi. Versi huiki pil yang ditingkatkan dijual dengan harga maksimum 230 ribu, dan minimum 200 ribu. Setelah Linghan mengetahuinya, dia sedikit tersenyum, dan bisa menghasilkan uang dengan bahagia lagi. Alasan mengapa huiki pil versi yang lebih baik bisa mendapatkan harga setinggi itu adalah karena jumlahnya kecil, tetapi setelah dapat diproduksi secara massal, harganya pasti akan turun, tetapi saya yakin tidak akan sulit untuk menjualnya seharga 100 ribu yuan. Kuncinya adalah berapa biayanya. Dari segi bahan, sekitar 17 ribu koin swanbei per tungku, dan produk jadinya adalah 3 hingga 4 potong. Secara teoritis, biaya 1 potong adalah sekitar 5 ribu, tetapi mengingat hanya Linghan yang dapat mencapai tingkat alkimia 100%, jadi biaya pasti akan naik. Menurut tingkat keberhasilan 50%, maka biaya material adalah 10 ribu, dan biaya tenaga kerja 10 ribu lagi, maka laba bersihnya adalah 80 ribu, dan Linghan bisa mendapatkan 40 ribu jika dia mengambil setengahnya. Intinya adalah, Linghan tidak perlu menggerakkan jari, dan dia bisa mendapatkan 40 ribu untuk setiap penjualan, yang tentu saja keren. Selain itu, ada juga pil milipil dan tanmai pil versi yang ditingkatkan, meskipun harga 1 pil lebih rendah, permintaannya lebih besar, dan saya yakin manfaatnya tidak akan berkurang. Ini baru permulaan, dan dia bisa meningkatkan lebih banyak danfang di masa depan. Nah, masalah uang tidak dipertimbangkan untuk saat ini, masalahnya sekarang adalah menghabiskan uang. Dia sedang mencari 7 bahan utama yang tersisa untuk menyiapkan penawar pil lihun, dan dia sudah punya rencana seperti yang diharapkan dari ibu kota kekaisaran, selama dia punya uang, tidak ada yang tidak bisa dia beli. Tiga hari kemudian, Suanyuan Dingguo datang mencarinya, dan dia siap berangkat. Linghan meminta Lian Suerong untuk menjaga huan sue atas namanya, dan berangkat sendirian. Setelah memikirkannya, dia tidak membawa babi kecil mesum itu. Meskipun membawa babi kecil mesum ini akan meningkatkan faktor keamanannya, itu juga akan meningkat keamanannya faktor stabil. Lupakan saja, biarkan terus merugikan mahasiswi di sini, makan tahu. Linghan dan Suanyuan Dingguo pertama kali datang ke gerbang akademi untuk bergabung dengan orang lain yang terlibat dalam operasi ini. Setelah beberapa saat, seorang pemuda kekar datang, yang terlihat berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Suanyuan Dingguo berkata, ini adalah cucu ketujuh Marsikal King Kong, Kin Sing Huo. Linghan menganggup dan berkata, Kakak Kin, pantas saja fisiknya luar biasa, sebagai keturunan King Kong pasti jago melatih tubuh. Kin Sing Huo tidak puas, meskipun Linghan tidak memiliki banyak status, dia memiliki potensi besar. Dia disebut sebagai orang kedua Hong Butian. Prestasi masa depannya tidak terbatas, jadi arogansi adalah normal. Dia juga menganggup ke arah Linghan, dan tidak banyak bicara. Linghan tahu berapa harga yang harus dibayar Suanyuan Dingguo untuk membiarkannya masuk ke dalam perjalanan gua, jika tidak, siapa yang bisa membawa lebih banyak orang tanpa izin. Dia melihat ke arah Suanyuan Dingguo, dan Suanyuan Dingguo tersenyum padanya, tidak mengatakan apa-apa. Kalian berdua, jangan menggodaku. Jika kamu ingin berhubungan seks, cepatlah dan dapatkan kamar, kata Kin Sing Huo sambil tersenyum. Mulutmu, Suanyuan Dingguo menggelengkan kepalanya. Masuk akal bahwa Kin Sing Huo dan Suanyuan Dingguo harus memiliki dua generasi, tetapi mereka tampaknya tidak peduli dengan senioritas mereka. Setelah beberapa saat, orang lain datang, tetapi dia adalah wanita yang menawan. Suanyuan Dingguo segera mencondongkan tubuh ke telinga Linghan dan berkata ini adalah cucu dari Marsal Eclipse, Yin Siu Jing. Linghan menganggup diam-diam, Marsal Eclipse adalah satu-satunya wanita di antara empat Marsals, dan keturunannya juga paling sedikit, dia tidak bisa begitu saja pergi dan punya bayi. Namun, meskipun dia hanya memiliki satu putra, putra ini memiliki istri dan selir yang tak terhitung jumlahnya, yang telah membawa banyak cucunya, dan Yin Siu Jing ini adalah salah satu yang paling menonjol. Cobalah untuk tidak berbicara dengannya. Hal favorit mawar beracun ini adalah menggoda orang sampai mereka tidak menginginkannya, lalu menginjak tanah, kata Suanyuan Dingguo lagi. Dengan baik, apa? Apakah kamu mengarang hal buruk tentangku Yin Siu Jing berjalan mendekat dengan pinggang rampingnya terpelintir? Sosoknya sangat panas, di mana seharusnya kecil. Namun, dia juga memiliki bokong yang montok seperti buah persik, yang dipilin dengan begitu menawan. Baik Suanyuan Dingguo dan Qin Xingguo sengaja memalingkan wajah mereka, ini disebut tidak terlihat dan tidak masuk akal, hanya Ling Han yang masih tersenyum dengan tenang dan tidak bisa menghindari matanya. Yin Siu Jing tidak bisa menahan matanya yang indah menyala. Suanyuan Dingguo dan Qin Xingguo dapat dianggap sebagai teman lamanya. Dia tahu karakternya sebelumnya, jadi dia tidak akan bisa bermain dengan mereka berdua. Dia bosan, jadi ada pendatang baru. Sekarang Anda tidak perlu khawatir dengan perjalanan yang panjang dan waktu yang sulit untuk dilewati. Yo, apakah ini Ling Han? Dia berkata sambil tersenyum, memperlihatkan sentuhan gigi putih dengan semacam godaan yang menggoda. Kerubah alami. Dihadapkan dengan gaya seperti itu, sembilan dari sepuluh pria pasti tidak akan bisa mengendalikannya, tetapi Ling Han terbiasa melihat semua jenis keindahan, ada yang sedingin es, ada yang bergerah seperti api, dan ada yang dangkal, cantik bagaimana dia bisa kehilangan ketenangannya di depan Yin Siu Jing jika dia sedingin es dan bersemangat seperti api ketika dia sedang emosional. Kakak senior Yin, dia tersenyum. Hei, apa yang kamu lakukan di depan mata seperti ini panggil aku kakak, kata Yin Siu Jing genit, suaranya penuh godaan. Suanyuan Dingguo dan Qin Xinghuo saling memandang, berpikir bahwa goblin perempuan itu akan menyakiti orang lagi. Namun, mereka tidak ingin marah, jadi tentu saja mereka tidak berniat untuk campur tangan sama sekali. Bagaimanapun, Yin Siu Jing memiliki rasa proporsional, paling banyak, dia hanya ingin membuat orang ingin membakar dan tidak bisa melampiaskannya, jadi dia tidak akan berpura-pura mati atau cacat. Ling Han hanya tersenyum, bercanda, dia adalah monster tua yang telah hidup lebih dari satu era di dunia Yuan, memanggil gadis kecil berusia 20-an. Bahkan jika aliran waktunya berbeda, itu tidak mungkin. Semakin Ling Han melawan, Yin Siu Jing akan semakin tertarik, karena setelah menaklukkan Ling Han, dia akan memiliki rasa pencapaian yang lebih besar. Hehehe, sepertinya aku yang terakhir. Pemuda lain muncul dengan bungkusan tebal dan padat di punggungnya. Hei, Tang Yue, apakah kamu tidak bisa meminjam senjata ajaib ruang angkasa tanya Qin Xinghuo? Suanyuan Dinghuo membungkuh dan memperkenalkan kepada Ling Han itu adalah cucu ke-21 Mars sekal Tiancan. Tang Yue menggelengkan kepalanya jangan membicarakannya, ayahku menolak untuk meminjamkanku senjata ajaib ruang angkasa, mengapa harus saya mengembalikannya bisakah saya mengambilnya? Ling Han melihat, Suanyuan Dinghuo, Qin Xinghuo dan Yin Siu Jing tidak memberi hormat, menilai dari ini, mereka seharusnya meminjam senjata sihir luar angkasa, jika tidak bahkan dengan identitas mereka, tidak mungkin mendapatkan harta karun seperti itu. Perbandingan seperti itu menunjukkan betapa beruntungnya dia. Oke, ayo jalan-jalan, kata Suanyuan Dinghuo, juga untuk membebaskan Ling Han, karena Yin Siu Jing akan menggunakan 18 senjata. 5 orang pergi di jalan, 4 adalah keturunan dari 4 komandan, dan yang lainnya sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi pendamping mereka. Mereka masih mementingkan operasi ini, dan mereka bahkan tidak membawa kroninya, karena mereka tidak mau berbagi sedikit hasil panen. Selain itu, itu karena kekuatan mereka. Ada jutaan? Bagaimana untuk membandingkan dengan orang lain? He he, dapat dilihat dari hal ini bahwa Suanyuan Dinghuo pasti telah membayar mahal untuk membawa Ling Han bersamanya, mengorbankan sebagian dari keuntungannya. Ling Han diam-diam mengangguk, Suanyuan Dinghuo adalah orang yang tahu bagaimana maju dan mundur, dan dia layak berteman. Ling Han dan partainya memiliki 4 dari mereka dengan status yang sangat tinggi, bahkan jika mereka hanya salah satu dari keturunan 4 jenderal, aman dan terjamin untuk mendapatkan pesawat kecil. Pesawat itu pada dasarnya berbeda dari pesawat berteknologi maju, digerakkan oleh formasi dan mengkonsumsi biji giyok sebagai energi, tidak seperti pesawat yang menggunakan berbagai prinsip ilmiah. Tidak diragukan lagi, kapal udara lebih cocok untuk lingkungan ini, karena medan magnet di seluruh dunia sangat tidak teratur, yang dapat dengan mudah menyebabkan instrumen pesawat tidak berfungsi dan menyebabkan kecelakaan udara. Namun, bahkan di ibu kota kekaisaran, hanya ada beberapa kapal kosong, dan kontrolnya ketat, jika keempat wajah Suanyuan Dinghuo tidak cukup besar, meminjam kapal kosong akan sepenuhnya delusi. Kapal kosong ini tidak besar, modelnya sama dengan yang Ling Han datang ke ibu kota kekaisaran, tetapi mereka hanya memiliki 5 orang, jadi tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup kamar. Gua itu masih agak jauh dari ibu kota kekaisaran, bahkan jika ada kapal kosong untuk menyeberangi danau seperti laut dan ribuan gunung, mereka masih membutuhkan waktu 7 hari untuk akhirnya sampai di tempat itu. Dalam perjalanan, mereka semua menggunakan otak optiknya untuk menyaksikan pemandangan yang ditangkap dengan memasuki gua dengan drone, dan memiliki pemahaman umum tentang gua tersebut. Ekspedisi seperti ini sudah berkali-kali bagi Ling Han. Dia dengan cepat menguraikan seluruh gambaran gua di benaknya. Dia percaya bahwa dia bisa berjalan dari awal sampai akhir dengan mata tertutup, dan dia tidak akan pernah menabrak tembok. Yang hilang darinya hanyalah kekuatan. Kapal kosong berhenti, mereka turun, kapal kosong akan menunggu mereka di sini, dan mereka harus berjalan sendiri sepanjang sisa perjalanan, dan kapal kosong tidak akan pergi ke sana. Sepanjang jalan, Yin Siu Jing menggoda Ling Han dengan segala cara, dan bahkan memasuki kamarnya di malam hari, dengan sikap menggoda, tetapi Ling Han selalu sopan dan sopan, tanpa kehilangan ketenangannya sama sekali, yang membuat Yin Siu Jing sangat tertekan. Karena jika terus berlanjut, dia akan benar-benar melepas pakaiannya, bagaimana mungkin. Dia hanya suka bermain, tetapi dia tidak mengorbankan penampilannya atau bahkan kesadarannya untuk mengambil tubuh. Dia sangat curiga bahwa orientasi Ling Han tidak normal, jika tidak, bagaimana dia bisa begitu dingin. Setelah membuat tekad ini, rasa gagalnya langsung banyak menghilang. Mereka berlima berjalan di pegunungan, tidak ada jalan sama sekali, karena tidak ada tempat tinggal manusia sepanjang waktu, penuh dengan pepohonan lebat dan rumput liar, dan bebatuannya terjal, kekuatan untuk mengubah darah. Perjalanan terakhir ini saja akan menghalangi mereka kembali. Masalah terbesar yang ditimbulkannya adalah kecepatan perjalanan, butuh setengah hari penuh untuk menempuh jarak 100 mil, dan akhirnya sampai di tempat tujuan. Di depan, sebuah gua yang suram muncul. Semuanya siapkin Sing Huo bertanya dengan sungguh-sungguh. N, empat lainnya mengangguk. Mereka semua memiliki sebotol minyak di tangan mereka, yang khusus untuk lebah ungu. Setelah dioleskan di punggung, orang tidak merasakan banyak bau, tetapi lebah ungu paling membenci bau ini, dan itu akan membuat mereka menciumnya dari jauh, terbang jauh. Ayo pergi. Setelah mereka menyeka lubang, mereka memasuki gua. Karena mereka sudah melihat pemandangan itu, mereka berlima sangat paham dengan situasi di dalam, meski segera berubah menjadi gelap, tidak ada yang panik. Benar saja, minyak ini sangat efektif, mereka sama sekali tidak menemukan lebah ungu selama perjalanan mereka, seolah-olah tidak ada monster seperti itu di sini. Tapi mereka tidak berani gegabu, dan menyalakan fungsi pencahayaan otak cahaya, yang sangat mungkin membuat lebah ungu gila dan menyerang dengan berani. Karena mereka semakin dekat dengan tempat penyimpanan madu, bagi tawon ungu, itulah makanan mereka. Burung mati untuk makanan, dan tawon ungu akan melawan mereka dengan keras untuk itu. Gua di lantai pertama tidak besar, dan mereka berakhir dengan sangat cepat, mereka berlima mengeluarkan kacamata penglihatan malam dan melihat cakram di dinding gua di depan mereka, dan cakram itu ditutupi dengan cairan kental yang mengkilap, sepertinya menetes. Siap menyerang, kata suanyuan dingguo dengan suara rendah. Satu dua tiga, lima orang melompat keluar pada saat yang sama dan melepas cakram satu per satu. Ham, ada juga lebah ungu di piringan itu, mereka terbang keluar setelah diganggu, dan langsung menyerang kelima orang itu, namun kelima orang itu menembak dengan tegas dan langsung menyetrum lebah monster itu sampai mati tanpa mengeluarkan suara. Hanya dalam tiga atau empat menit, mereka membersihkan cakram itu, dan itu pasti madu. Selama waktu ini, beberapa lebah iblis kembali, tetapi mereka semua terbunuh. Ayo pergi, kita tidak jauh dari ledakan sarang. Kelimanya menoleh dengan cepat, masing-masing membawa 20 atau 30 cakram, dan kecepatannya sangat cepat. Sepuluh menit kemudian, mereka sudah kehabisan gua. Kelima orang itu saling memandang, dan mereka semua sedikit terkejut bahwa perjalanan ini berjalan lancar. Bas-bas, suara yang mengganggu datang dari gua. Tidak, sarangnya telah diganggu. Ayo pergi. Mereka berlima berlari kembali dengan tergesa-gesa, dan dalam beberapa langkah, mereka melihat awan kuning ungu terbang keluar dari gua, langsung menutupi langit dan menutupi bumi, dilingkari. Itu adalah lebah ungu, dan karena jumlahnya terlalu banyak, semuanya berubah menjadi awan. Untungnya, lebah monster ini tidak menemukan linghan dan yang lainnya, dan setelah berputar-putar di pegunungan untuk beberapa saat, mereka tidak punya pilihan selain kembali. Saat malam tiba, mereka pun kembali ke pesawat. Menurut pemikiran keempat orang di Suanyuandinguo, mereka berencana untuk kembali ke sini. Karena meskipun mereka masih memiliki sebagian dari minyak yang dimurnikan secara khusus itu, tetapi rumah mereka pernah dijarah, apakah lebah monster ini akan waspada? Monster Beast memiliki kebijaksanaan yang tercerahkan, terutama keberadaan alam yang mengubah darah, kebijaksanaan mereka pasti tidak rendah. Jadi panen sekali saja sudah hampir cukup, jangan serakah. Aku ingin kembali lagi, kata Linghan. Linghan, jangan berpikir kamu bisa pergi untuk kedua atau ketiga kalinya hanya karena kita berjalan sangat baik pertama kali. Tang Yue berkata dengan sungguh-sungguh, ini hanya demi Suanyuandinguo, jika tidak, terserah kamu. Linghan tersenyum, dan berkata tujuanku bukan madu, tapi buah vermilion di lantai tiga gua. Ngomong. Ngomong, kamu baru saja berubah, dan kamu membutuhkan buah berharga seperti ini yang dapat meningkatkan kidan darah. Qin Xinghuo mengangguk. Saya pikir itu masih terlalu berbahaya. Tang Yue menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, aku akan berhati-hati. Linghan tersenyum, untuk ini, aku sudah membuat semua persiapan, sampai jumpa di ibu kota kekaisaran nanti. Dia bersih keras, dan mereka berempat tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi mereka memutuskan untuk menunggunya selama lima hari, lima hari kemudian, mereka akan meluncurkan pesawat untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Linghan setuju dan pergi sendiri. Kempat Suanyuandinguo tidak membagikan madunya, juga tidak menyebutkannya. Ini juga bisa dimaklumi, jika diberikan kepadanya, tetapi dia mati di dalam sarang, bukankah itu akan menjadi pemborosan yang sangat besar. Harta karun untuk kultivasi fisik semacam ini terlalu berharga, bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak bisa membelinya, jadi tidak heran jika mereka berempat pelit. Linghan tidak menganggapnya serius, karena dia tidak berniat memanfaatkan keempat orang itu, dan dia tidak berkontribusi banyak, jadi mengapa dia harus mendapat bagian dari hasil panen. Dia pergi untuk mengambilnya sendiri. Kakak Han, tolong kembalilah dengan selamat, adikku belum berhasil. Setelah Linghan berjalan beberapa langkah, Yin Siu Jing berkata genit di dalam pesawat. Linghan hampir jatuh, sial, wanita ini terlalu terbuka. 3290.